Hai minasang, ohayou gozaimasu, konnichiwa, kongbangwa, o genki resuka, kito genki desu ne Baik minasang, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman happy nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari happy nihongo Baik minasang, ini adalah episode ke-42 ya, dan kita masih akan membahas tentang kata bilangan bahasa Jepang dari 0 sampai 100 juta Dan ini adalah part keduanya, sesuai janji saya ya, karena di episode 41 kita belum sampai ke angka 100 juta ya, bahasa Jepangnya itu apa, kata bilangannya Nah, jadi di episode kali ini kita akan membahas sampai 100 juta ya, kata bilangannya dalam bahasa Jepang itu disebutnya apa Dan tidak usah beramal lagi, bersama saya Rahmat Sensei, mari kita mulai pelajarannya Oke minasang, ini adalah materi untuk hari ini, dan sebelumnya mohon maaf teman-teman karena kondisi saya masih dalam keadaan kurang sehat ya Dalam pembuatan video pada hari ini, jadi suaranya agak sumbang ya, karena masih pilak juga Jadi mohon maaf apabila suaranya agak kurang jelas Baik minasang, mari kita mulai pelajarannya Kata bilangan bahasa Jepang, nah ini kita lanjutin ya kemarin ya Kalau kemarin sampai angka 90 ya Nah, kali ini kita langsung menuju ke angka 100 Nah, angka 100 dalam bahasa Jepang itu disebutnya adalah Hyaku Nah, untuk angka 200 sampai 900 tinggal tambahkan kata Hyaku Di belakang angka utama ya, misalnya angka 2 nih Untuk bilang 200 ya, berarti angka 2 itu kan Ni Jadi tinggal tambahkan Hyaku, jadi Ni Hyaku, artinya 200 Kemudian, untuk 300 Ini sebenarnya agak salah pengertikan ya Untuk 300 seharusnya Sang Byaku ya Pakai B ya, bukan Hia Jadi, mohon maaf ini ada kesalahan Yang benar adalah Sang Byaku, bukan Sang Hyaku ya Nah, kemudian untuk 400, Hyong Hyaku Untuk 500, Gohyaku Nah, untuk 600, bukan Roku Hyaku ya Dia pengecualian 600 itu Rob Hyaku Nah, jadi menyatu ya, Rob Hyaku Bukan Roku Hyaku Kemudian, untuk angka 700, Nanah Hyaku 800 sama seperti 600 Ada perbedaannya Jadi, bukan Hachi Hyaku, tapi Hap Hyaku Kemudian, untuk 900, Kyuh Hyaku Nah, kita menuju ke angka 1000 1000 adalah disebutnya Seng ya dalam bahasa Jepang Nah, kemudian untuk 2000 sampai 900 Sama, tinggal tambahkan Seng di belakang dari angka utamanya Untuk menyebutkan angka 2000 Angka 2 berarti Ni Jadi, tinggal tambahkan Seng belakangnya Jadi, 2000 itu Ni Seng Dan untuk 3000, pengecualian ya Bukan Sang Seng, tapi S-nya diubah menjadi Z ya Zeng, jadi Sang Seng Untuk 4000 jadi Yong Seng 5000, Gos Seng 6000, Roku Seng 7000, Nanah Seng 8000, Hash Seng ya Jadi, menyatu Bukan Hachi Seng Hash Seng Kemudian, untuk 9000, Kyuh Seng Nah, kita langsung menuju ke angka 10.000 Angka 10.000 adalah Ichimang Nah, untuk 20.000 tinggal mengikuti aja ya Ni Mang, Sang Mang, dan sebagainya Nah, untuk 100.000 itu disebutnya adalah Jumang Nah, untuk 1.000.000, Hyaku Mang Nah, untuk 10.000.000, Seng Mang Dan yang terakhir, nah ini yang paling puncaknya ya Bagaimana mengucapkan 100.000.000 dalam bahasa Jepang itu adalah Ichiyoku Nah, jadi Berbeda sendiri ya Kita lihat 100.000.000 dalam bahasa Jepang disebutnya Ichiyoku Misalkan ingin mengucapkan 100.000.000 rupiah Berarti Ichiyoku rupiah Oke, Minasang Jadi, untuk episode kata bilangan bahasa Jepang Episode 42 kali ini Cukup sampai disini aja ya Semoga pengetahuan pada hari ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan bisa berguna untuk pembelajaran bahasa Jepang tentunya Baik, Minasang Apabila ada kekurangan Silahkan teman-teman tuliskan saran untuk kritik Di kolom komentar Dan mohon maaf sekali lagi Karena kondisinya masih agak kurang sehat Jadi penyampaiannya agak kurang jelas ya Dan terburu-buru Dan juga Audionya agak kurang jelas mungkin ya Jadi mohon maaf sekali lagi Dan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Hapini Honggo Dengan cara like, komen, share, maupun subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru Dari Hapini Honggo setiap hari ini Dan kalau begitu Saya Rahmat Sensei pamit Korede wade desu Nihongo no bengkyo ganbatte kudasai Kono douga o mite kurete hontoni arigatou gozaimashita Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Terima kasih telah menonton